Halo, bertemu lagi di tutorial Linguistic Corpus. Saya akan melanjutkan tutorial analisis data menggunakan Microsoft Excel sebelumnya, di mana kita sudah menghasilkan tabulasi silang dari data konkurrensi mentah yang sudah kita anotasi di sheet ini, panas row, dan kita kemudian membuat visualisasi diagram batang dari distribusi dua dimensi ini, yaitu antara variable makna dan bentuk. Dan kalau teman-teman lihat, ibu bapak lihat, setelah kita menghasilkan ini, di sini ada keterangan possible data loss. Jadi karena format file yang masih kita gunakan untuk membuat pivot table dan juga visualisasi data ini adalah plain text, jadi ada baiknya kita menyimpan file ini ke dalam format Excel workbook dengan cara menuju file, kemudian save as, dan di bagian file format kita pilih Excel workbook, kemudian kita mungkin beri nama panas underscore row analysis, klik save, dan label kuning tadi peringatan itu hilang. Oke, itu satu aspek yang ingin saya bahas di video ini. Aspek selanjutnya adalah penambahan informasi di dalam grafik ini. Jadi misalnya kita ingin menambahkan label untuk aksis vertikal ini, memberikan keterangan data ini menunjukkan apa, dan juga memberikan label untuk aksis horizontal atau aksis X ini, ya, kata-kata ini menunjukkan apa. Dan juga kita bisa menambahkan judul dari grafik ini di sini juga. ya, jadi untuk melakukan hal itu kita menuju ke design, ya, di design ini kemudian di pojok kiri atas ada add chart element, kita klik itu ada beberapa pilihan element dari grafik yang bisa kita tambahkan, yang mungkin bisa kita tambahkan di sini adalah aksis title, judul untuk masing-masing aksis ini, ya, label untuk aksis vertikal, yaitu primary vertikal, primary horizontal adalah aksis horizontal ini. Jadi misalnya primary vertical kita bisa klik add chart element kemudian aksis title, pilih primary vertikal, akan muncul ini, yang textnya bisa kita langsung ganti di sini, dengan membawa kursor ke sini. ya, jadi misalnya ini kita tulis persentase begitu. Oke, kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk primary horizontal, misalnya kita ganti menjadi bentuk morfologis kata, ya, kemudian kita bisa menambahkan judul, yaitu chart title, misalnya chart title-nya ada di atas dari chart-nya, begitu, ya. Jadi kita bisa ganti ini misalnya, distribusi makna, misalnya non-metaphoris terhadap bentuk kata, gitu, misalnya. Oke. Ya, jadi kalau kita ingin memperlebar grafik, kita bisa tekan di bagian pojok sini, kemudian kita drag, begitu. Ya, dan tentunya kita bisa kemudian copy, klik kanan di sini, kemudian copy dan kita bawa ke Microsoft Word, di sini kita paste misalnya, ya, dan kita mulai misalnya gambar, di atas menunjukkan blablabla. Ya, jadi kita bisa menghasilkan grafik di Excel, kemudian kita membawanya ke Word, untuk kita bahas di Word di makalah kita nantinya. Oke, jadi silahkan ibu bapak teman-teman mencoba fitur yang lain, yang di sini misalnya quick style di sini, sudah ada style yang lebih cepat kita bisa gunakan, atau juga bisa gunakan add chart element, dan juga quick layout yang ada di sini. Ini adalah change color ini bisa mengganti kelompok warna yang digunakan di grafik ini. ya, gitu. Oke, jadi kita juga bisa menambahkan misalnya label untuk, ini kan persentase yang kita lihat di sini, jadi kita bisa menambahkan nilai aslinya, ya, seperti itu. Oke, baik, saya pikir sekian. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Terima kasih.